Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Yesus, 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 ku berseru Yesus, Yesus, ku panggil namamu Pengabdian ku hanya padamu Yesus, 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 ku berseru Yesus, 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 ku panggil namamu Pengabdian ku hanya padamu Yesus, 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 engkau lah Bapakku Pengabdian ku hanya padamu Yesus, 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 engkau lah Bapakku hanya kau Bapakku Bapakku Bapak yang setia Bapak yang setia Tak pernah kau biarkan kakiku goyang Kau ala kekuatanku Kau ala kekuatanku Sumber segalanya Ku datang bawa pujian Bawa sembah Bawa sembah bagi Bapak Bawa syukur bagi Yesus Tak habis-habisnya Pasti sayangmu Bapak Kekuatanmu Tuhan Biar hidupku menyenangkanmu Biar hidupku mengabdi bagimu 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 Yesus Tuhan Bagimu Aba Bapak We love you Lord Terima kasih Kau sungguh melihat Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Jaya Selalu ku percaya Lord I will trust in you Lord I will trust in you Lord But I will trust in you, and I will trust in you. Sama-sama katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Welcome to Berkat Pagi. Nafas yang Tuhan masih beri buat kita. Kesehatan itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Pagi hari ini saya ingin bagikan berkat singkat. Di Lukas 21 ada empat ayat disini. Ayatnya singkat dengan perikop persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan Jadi ketika Yesus mengangkat mukanya dia melihat orang-orang memasukkan persembahan dan itu adalah orang-orang kaya ke dalam peti persembahan Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya bahkan ia memberi seluruh nafkahnya Bapak Ibu saat ini saya ingin bagikan firman Tuhan Mungkin biasanya orang membawakan firman ini tentang persembahan Tetapi saya ingin bagikan firman Tuhan ketika saya membaca ayat ini sangat menjama hati saya saudara Tuhan mengingatkan bahwa saudara jadi apa yang kita punya saudara yang paling tersisa yang tinggal itu dan kita mati saudara Tetapi itu yang janda ini persembahkan Dia katakan dia memberi dua peser dikatakan dan dia memberi seluruh nafkahnya Saudara hari ini adakah orang yang pernah melakukan ini Ya saya mungkin belum mendengar Kalau semuanya tidak ada yang tersisa Saudara karena dia juga bukan orang ada Dia orang dikatakan orang miskin Miskin itu pada zaman dulu berarti mereka udah gak punya apa-apa Mereka gak punya simpanan Mereka tergolong orang yang paling bawah saudara ya Gak dianggap juga gak punya apa-apa saudara Tapi yang luar biasa Orang yang tergolong miskin pun Dia masih bisa memberi sesuatu kepada Tuhan Sebagai persembahannya Dia bawa ke rumah Tuhan Dan dikatakan dia memberikan dua peser Yaitu seluruh nafkahnya Jadi dikatakan dia memberi dari kekurangannya Atau ada katanya berikutnya Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya Hari ini Tuhan tidak minta kita untuk memberi semua apa yang kita punya Yang paling berharga bahkan tidak ada yang tersisa Saudara Jangankan memberi persembahan Tuhan hanya ingin melihat hati kita saja Maukah kita mempersembahkan hidup kita Bagi dia Dia sudah mati buat setiap kita Dia sudah memberi hidupnya Tidak Bukan karena tidak ada alasan Firman Allah berkata Yesus mengosongkan diri di surga Dia disembah siang dan malam Dia mengosongkan diri diutus oleh Bapak Untuk menyelamatkan yang terhilang Itu tujuan utamanya saudara Jadi kalau hanya untuk memberikan persembahan Saudara Jangankan saudara memberi sebagian kecil saja Mungkin banyak orang juga yang masih susah berat saudara Ayat ini sangat berbicara kuat buat saya Artinya apa yang terbaik Yang paling berarti dalam hidup saya Yang saya bisa beri untuk Tuhan Mungkin waktu Mungkin talenta Mungkin kemampuan Mungkin tenaga Mungkin apa saja Apa yang saya punya Mungkin uang Materi Ataupun Seluruh mimpi dan harapan saya Seluruh cita-cita saya Bahkan Kadang Saya perlu untuk menyerahkannya kepada Tuhan Biar Semuanya itu dipakai Untuk kemuliaan Tuhan Bapak ibu saudara Di masa-masa seperti ini Mungkin seperti kami hamba Tuhan Kadang mungkin kita bisa berpikir Tidak ada yang bisa kita kerjakan Tapi saudara sesungguhnya Injil masih bisa terus dibagikan Kita masih bisa mendoakan orang Kita masih boleh menceritakan kabar baik Pelayanan masih bisa terus bisa dilakukan Pintu-pintu tidak bisa ditutup oleh kabar baik Dan oleh kasih dan kuasa Tuhan Kemudian kita mungkin berpikir Biasa ada panggung Biasa ada sesuatu yang bisa kita lakukan Biasa di tengah kerumunan banyak Saudara Jika tidak ada media Tidak ada sorotan lampu Tidak ada panggung Masihkah kita sebagai hamba Tuhan Ingin melayani dia Ingin memberi semua Yang kita bisa beri Tenaga, motivasi, kekuatan Apapun itu saudara Untuk kerajaan Allah Untuk kemuliaan Tuhan Untuk boleh melayani Tuhan Masihkah saudara Karena hari ini kita melakukan atau tidak Tidak ada orang yang melihat Tapi satu yang saya selalu tahu Saya selalu ingat bahwa Sekecil apapun yang kita buat Bagi kerajaan Allah Tidak pernah tidak tercatat saudara Mungkin manusia tidak melihat Mungkin tidak ada tepuk tangan Mungkin tidak ada hal-hal yang besar Yang tersorot Yang dilihat orang Yang mungkin kita mendapat pujian Atau apapun You name it saudara Tapi jika hati Dan hidup Dan pengabdian kita Kita persembahkan Hanya bagi Tuhan Dengan waktu Dengan media Dengan bentuk Seperti apapun Kelihatan Tidak kelihatan Keren Tidak keren Anda masih bisa Untuk menjadi alatnya Untuk melayani dia Untuk menceritakan kabar baik Janda ini Dia mungkin tidak bisa berhotbah Dia mungkin tidak bisa melakukan Apa-apa Seperti mungkin pada zaman Rasul-rasul Murid-murid Yesus Tapi Alkitab mencatat Dia telah memberi Yang paling terbaik Dari yang pernah Dia berikan Orang yang paling kaya Sekalipun Dia tidak bisa memberikan Seluruh Nafkahnya Saudara Suatu waktu saya pernah ke Australia Dan kemudian Datang ke suatu tempat Dan saya hanya mendengar kabar Dari seorang yang Beberapa orang yang bercerita Oh disana ada orang Indonesia Terkenal kaya Luar biasa Tapi saudara Kalau untuk Pekerjaan Tuhan Itu sangat medit Irit Dan pelitnya Luar biasa Suruh saya sampai pikir ya saudara Iya dia juga mati Tidak bawa uang kok saudara ya Jadi Tuhan juga tidak butuh uang Saudara Tapi jika Dalam setiap pekerjaan Dalam setiap apapun Yang kita akan lakukan Dan Tuhan ingin meminjam Talenta kita Tenaga kita Semua kekuatan Kehebatan kita Fasilitas Ataupun bahkan materi Yang seperti dikatakan Firman Allah Saudara Jika saudara ingin Memberikannya Hanya bagi Tuhan Saudara Tidak akan pernah Terlewatkan Dari upah Yang Tuhan siapkan Karena firman Allah berkata Jika ada seorang Hanya memberikan Satu cangkir air putih Saja Kepada Hambanya Kepada pekerjaannya Kepada sesuatu Yang bertujuan Untuk memperlebar Kerajaan Allah Saudara dikatakan Sesungguhnya Ia tidak akan pernah Kehilangan upah Saya membaca ayat ini Dan tidak melihat Dari sisi uang Tapi melihat Dari sisi Persembahan hidup Karena dia katakan Dia memberi persembahan Akar katanya Sembah Yang boleh saya katakan Pengabdian 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 Itu artinya Tidak ada syarat Pengabdian Itu Persembahan Yang menjadi Pengabdian Kita Artinya Tidak ada udang Di balik Siomai Artinya Jika Tuhan Tidak bisa kasih sesuatu pun Aku akan tetap Melayani Tuhan Jika Tuhan Tidak menjawab Doaku Doaku Aku akan tetap Melayani Tuhan Jika Tuhan Tidak melakukan Apa yang Tuhan Janjikan Even though Aku akan Tetap Berjalan Dan menabur Dan melayani Tuhan Saudara Apa yang Hari-hari ini Mungkin Saudara tahu Tuhan taruh Dalam hati Saudara Dan Saudara mungkin Masih banyak mikir Aduh kayaknya Saya gak bisa ini Saya gak bisa Kalau soal waktu Kita punya 24 jam Kita bisa atur Waktunya Kalau soal tenaga Kita juga bisa atur Untuk tidur Istirahat Dan yang lain Kalau untuk mungkin Kesibukan Semua orang punya Kesibukan tingkat tinggi Tapi kita masih punya Prioritas Jika Tuhan pernah Banyak berbuat baik Untuk kita Saya percaya Hidup ini adalah Kesempatan Jika masih ada Waktu Who knows Besok kita tidur Gak bangun lagi Gak ada orang yang tahu Saya pun tidak bisa Memikirkan Ataupun Bisa membayangkan Semua itu Ada dalam tangan Tuhan Sebab itu Saya selalu berusaha Untuk Tuhan Dapati saya Ketika saya setia Ketika saya melayan Engkau Ketika saya tidak kecewa Ketika saya tidak undur Dapati saya Ketika waktu saya selesai Saya sedang Menjadi hambamu Saya sedang Menjadi anakmu Saya sedang Berjalan Mengenapi Panggilanmu Dan saya Kedapatan tekun Dan setia Setia itu Butuh pengorbanan Tidak ada pengorbanan Tidak ada kesetiaan Sebab itu Alkitab mencatat Mencari orang yang setia Sangat sulit Karena Semua orang itu Biasanya ada Take and give Jadi Kita lakukan sesuatu Tuhan bisa kasih apa Saya lakukan waktu Saya berikan waktu Saya berikan tenaga Saya mendoakan jiwa-jiwa Saya mungkin memberi kekuatan Pada orang Pada saya juga butuh kekuatan Tuhan bisa kasih apa Alkitab mencatat Suatu kehormatan Di tengah kesibukan Anda Di tengah Mungkin ada di antara Bapak ibu saudara Anda Ibu-ibu rumah tangga Ataupun Saudara Anda wanita yang Bekerja Profesional Dan Anda Dipakai dengan Segala kesibukan Diberkati Tuhan Dengan berbagai Perusahaan Pabrik Dan banyak Kepercani yang lain Saudara Suatu kehormatan Ketika engkau memberi Waktu bagi Tuhan Untuk mengikut Tuhan Setia Bahkan Menyenangkan hati Tuhan Bahkan berkata kepada Tuhan Tuhan Kalau engkau mau pakai aku Aku sederhana Aku gak banyak tahu Tapi aku ingin Menjadi bagian Dari rekan sekerja Untuk Menyatakan Kabar baik Saudara Anda mungkin tidak perlu Berdiri di atas panggung Karena banyak kali orang Hanya mengejar panggung Jadi Kristen Panggung Saudara Kalau ada panggung Mereka akan All out Tapi ketika tidak ada panggung Tidak ada orang yang Lihat Redup Saudara Tapi saya selalu tertantang Untuk orang Gak lihat Orang tidak Kasih tepuk tangan Orang tidak Beri sorak-sorai Karena semuanya Bagi Tuhan Saya akan berusaha Untuk melakukan Yang terbaik Yang bisa Saya usahakan Wanita ini memberi segalanya Saya belum bisa Memberi semuanya Tanpa tersisa Tapi seluruh hidup saya Saya akan belajar Lebih lagi Saya percaya Ada banyak Bapak Ibu Saudara Cemaat Tuhan Yang hari ini hadir Juga rindu Untuk mau berkata Tuhan Pakai aku Selama masih ada Nafas hidup Aku mau mengabdi Bagi engkau Ada satu ayat Firman Tuhan Saya tutup dengan ini Saudara Firman Allah Berkata seperti ini Dalam Efesus 3 E7 Dari Injil itu Aku telah menjadi Pelayannya Menurut pemberian Kasih Karunia Allah Yang dianugerahkan Kepadaku Sesuai dengan Pengerjaan Kuasanya Jadi jika kita Dipakai Tuhan Jika Anda Diberkati Lebih Jika engkau Dibukakan pintu-pintu Yang dahsyat Melebih orang-orang Yang lain Jika engkau Dipakai Tuhan Seluar biasa Itu kasih karunia Grace Anugerah Dan Firman Allah Berkata Yang mengerjakannya Di dalam kita Itu adalah Tuhan Jadi Ketika kita Membeli semua Yang terbaik Bagi Tuhan Dia Yang layak Menerima Segala hormat Pagi hari ini Ada di antara Bapak Ibu Teman-teman Anak muda Profesional muda Mungkin ada orang Yang lanjut usia Dan kamu berkata Bersama dengan saya Sampai di pengujung Nafas saya Use me Lord Pakai aku Dari hal yang paling kecil Aku ingin belajar setia Dan kedapatan Menjadi hamba Yang setia Firman Allah Berkata Tuhan akan berkata Masuklah engkau Hambaku Yang setia Amazing Let's pray Bapak kami berdoa Kalau engkau mendapati kami Pakai kami Tuhan Ini kami Kami tidak bisa Beri banyak Kami tidak bisa Buat banyak Tapi kami dedikasikan Hidup kami Kemampuan kami Waktu kami Apa yang kami punya Untuk engkau Semuanya engkau punya Kami tidak ada Kebanggaan apa-apa Mumpuni kami Kalau kami kadang Hitung-hitungan Dengan engkau Kami Selalu Take and give Kami Banyak Berpikir Apa yang Tuhan Bisa kasih Buat kami Bahkan kami Mungkin berpikir Kami Punya banyak Alasan Harus Punya alasan Kalau kami Mau melayani Engkau Harus Engkau Tolong kami Harus Engkau Berkati kami Harus Ada sesuatu Yang kami punya Yang kau Kasih Supaya kami Bisa Melakukan Sesuatu Tapi hari ini Empuni kami Apapun yang Tersisa Yang ada Dalam kami Ini kami Hidup kami Hati kami Semuanya Kami Persembahkan Buat engkau Hama berdoa Biar semangat Kerinduan Kerelaan Untuk melayani Tuhan Dari surga Boleh mengalir Buat seluruh kami Terima berkat Daripada Bapak Cinta Yang akan mengalir Atas seluruh hidup kita Keluarga kita Dari Tuhan Yesus Penyertaan Dari Prarok Kudus Menyertai kita Hari ini Dan menjadikan Engkau dan saya Hamba-hambanya Untuk mengabdi Seumur hidup Bagi kerajaan Demi nama Yesus Amen Terima kasih Terima kasih Untuk Bapak Ibu Saudara Yang sudah Bergabung Dan sudah Setia Dalam Berkat Pagi Jika Saudara Rindu untuk Memberkati teman Yang lain Saudara yang lain Please share Link ini Semoga Masih banyak jiwa lagi Yang Tuhan Siapkan Untuk dimenangkan Saya selalu terharu Mendengar kabar Dari beberapa Teman tim Yang melayani Dalam JC Ministry Juga dalam Revival Worship Juga dalam Berkat Pagi Dan dalam Setiap Ministri yang ada Saudara Orang-orang yang Menelpon dengan Sakit Dengan keterpurukan Dengan masalah Masalah keluarga Masalah keuangan Masalah anak Dan ada di titik-titik Terendah Saudara Disitu kami melihat Bahwa Jika ada satu orang saja Yang dimenangkan Yang dikuatkan Yang diselamatkan Yang disembuhkan Surga Bertempik sorak Thank you for supporting us Dan jangan lupa Untuk setiap pagi Kita boleh bersama Dalam Berkat Pagi Dan dalam setiap Tayangan-tayangan lainnya Kuasa Firman Dan juga Revival Worship Yang nanti akan ada Live streaming Dalam Healing Worship Dan juga dari Ibadah Revival Worship Church Thank you so much Untuk semua kebersamaannya Such an honor for me Sampai bertemu God bless you 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 Terima kasih.